Dari jalan pasukan Ronggolawe, sesaat lagi kami hadirkan kabar Wonosobo. Kabar Wonosobo, menyajikan beragam informasi dan peristiwa yang terjadi di kota Wonosobo. Disiarkan langsung dari 98.8 Citra FM Wonosobo. Inilah kabar Wonosobo. Sobek Citra, kabar Wonosobo hari ini bersama saya Riki Vibi Sana. Tekan stunting dan kemiskinan ekstrim menuju Indonesia Maju 2045. 70 sertifikat halal diserahkan, para pelaku usaha diharapkan bisa tingkatkan produksi dan daya jual. Permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrim masih menjadi tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia. Keduanya harus ditangani dengan baik untuk menggapai cita-cita Indonesia Maju tahun 2045. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, dalam acara ROTSO Daring bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir FND tentang percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim secara virtual pada selasa 7 Februari 2023 di Pendopo Selatan. Menyampaikan di Wonosobo angka kemiskinan tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 1,5% dan prevalensi stunting menurun 5,4%. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berhasil menjalin kerjasama dan kolaborasi, menurunkan stunting dan kemiskinan di Wonosobo. Selain itu, papar bupati isu yang menjadi indikator penurunan stunting berupa kemiskinan, integrasi pelayanan kesehatan anak dan ibu, tingkat perubahan perilaku hidup sehat, kepemilikan sarana sanitasi dasar, tingkat asupan gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan catin, dan imunisasi dasar lengkap. Selain itu, ada dapur sehat anti-stunting, program tanggap gizi, dan kesehatan anak stunting. Gerimis Mesra, gerakan entaskan kemiskinan meluju sejahtera menjadi program unggulan Pemkap Wonosobo. Sementara itu, Menko PMK, Muhajir Effendi menyampaikan acara ini juga untuk mengetahui intervensi spesifik penanganan stunting dari wilayah masing-masing, inovasi yang telah dilakukan, dan sumber pembiayaan kegiatan. Sehingga masing-masing kabupaten dapat menyaksikan saling bertukar pengalaman agar semuanya tersistem dan berkelanjutan dengan baik. Selain itu, Menko juga mengapresiasi terhadap inovasi dan program yang telah diterapkan oleh kabupaten atau kota dalam upaya penurunan angka stunting, serta penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo bersama Komunitas Pengusaha Muslim Wonosobo atau KPMW menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha pada Senin 13 Maret 2023 di Pendopo Bupati. Menyerahan sertifikat halal ini menjadi salah satu langkah mendukung Indonesia sebagai produsen produk halal dunia pada 2024. Selain itu, juga bertujuan agar legalisasi halal tidak hanya diserahkan kepada salah satu lembaga atau ormas keagamaan saja, namun menjadi kewenangan pemerintah. Dalam arahannya, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyampaikan, diadakannya sertifikasi produk halal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan legalisasi kehalalan produk baik makanan atau minuman, obat-obatan, kosmetik jasa, dan lain-lain. Sementara itu, Ketua KPMW Ahmad Fauzi menambahkan kegiatan penyerahan sertifikat gratis ini merupakan program pemerintah melalui BPJPH terhadap pelaku usaha yang terhimpun di KPMW. Bagi para pelaku usaha kecil atau mikro setelah mendapatkan sertifikat halal ini, diharapkan dapat menjaga kualitas produksi, meningkatkan daya jual, dan pangsa pasar yang lebih luas. Selain itu, juga diharapkan mampu membangun unit usaha yang lebih maju secara pengelolaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan sesuai yang diharapkan. Ketua KPMW Ahmad Fauzi menambahkan kegiatan penyerahan sertifikat gratis ini merupakan kualitas produksi, meningkatkan daya jual, dan pangsa pasar yang lebih maju secara pengelolaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan sesuai yang lebih maju. KPMW Ahmad Fauzi menambahkan kegiatan penyerahan sertifikat gratis ini merupakan kualitas produksi, meningkatkan daya jual, dan pangsa pasar yang lebih maju. KPMW Ahmad Fauzi menambahkan kegiatan penyerahan sertifikat gratis ini merupakan kualitas produksi, meningkatkan daya jual, dan pangsa pasar yang lebih maju. Di TTS ya, Tanya Tenaga Kesehatan dan Tonton Sobe Acitra dimanapun Anda berada, Riki Sapa dulu, untuk yang sedang mendaharkan juga via streaming di jogjaestreamers.com. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Riki Pipisana. Dan spesial juga nih Sobe Acitra hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali juga untuk Sobe Acitra tentunya. Ada Dr. Ray Septian Selamat pagi Dr. Ray Selamat pagi Iya sehat ya dok ya Sehat Alhamdulillah Baru sekali ini ke Citra FM ya Baru sekali Biasanya cewek-cewek sama ibu-ibu ya Ini mas-mas ya mas dokter ya Oke Lantang Sobat Citra Dimanapun Anda berada hari ini Kita akan membahas tentang satu tema ya dok ya Iya betul Iya ini tentang DB demam berdarah ya dokter ya Betul Iya dimana sekarang ini kan Masih dibilang musim hujan gak sih dok Iya masih Masih ya Untuk kasus di Wano Sobat sendiri Tentang DB bagaimana dokter ya Kasus DBD sendiri Tentang DBD biasanya itu musiman ya Musiman ya Biasanya itu naik-naiknya waktu musim seperti ini Waktu musim hujan dan mau beralih ke musim kemarau Karena air sudah mulai menggenang Jadi nyamuk sudah sempat berkembang pihak dan menyebar Seperti itu Oke gitu ya sobat Nah ini sebenarnya seberapa berbahaya sih dok Untuk DB sendiri terutama di Wano Sobong Cukup berbahaya ya Karena pasien itu mengiranya Kalau DB kan memang karakteristik demamnya itu kan naik turun ya Jadi waktu demam tinggi itu dikiranya bahaya Padahal gak terlalu Nah waktu demamnya turun Itu malah santai-santai Nah biasanya banyak orang yang meninggal di waktu fase demamnya turun ini Karena ini adalah fase kristisnya gitu Dan masyarakat Wano Sobat itu banyaknya belum tahu Jadi waktu demamnya turun malah dibiarin aja Karena nganggepnya udah sembuh gitu Ya kalau dokternya sendiri di pusat masyarakat Wano Sobong Ini sebagai dokter umum atau gimana nih dok? Ya saya sebagai dokter intensif atau dokter magang Jadi kiriman dari kemenkes Biasanya kan kalau kiriman kan banjir ya Ini dokter ya Oke dok Ini mungkin bisa perkenalan dulu tentang demam berdarah Ini disebabkan oleh apa Kemudian juga bagaimana untuk gejala dan lain sebagainya Oh iya Jadi demam berdarah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Virus namanya virus dengue fever Denggue virus ya Nah virus ini dibawanya oleh nyamuk Jadi lewatnya itu lewat air liur nyamuk Jadi antar manusia itu tidak bisa menular Oh tidak bisa menular Jadi ini nyamuk yang Iya hanya nyamuk yang bisa menularkan gitu Terus tanda fisik Tanda-tanda gejalanya itu gimana Jadi demam Demamnya itu beda Kalau demam biasanya kan Ya pakai paracetamol sembuh ya Tapi kalau demam-demam berdarah ini Tinggi Tinggi sekali 39 derajat sampai 40 derajat biasanya Dan ini biasanya dengan paracetamol tidak sembuh Demamnya itu yang tinggi itu 3 harian Kemudian setelah 3 hari itu demamnya akan turun Nah waktu Saat demamnya turun ini Di hari ke 4 sampai ke 6 Itu adalah fase-fase yang berbahaya Karena resiko terjadi ada penarahan Dan syok Dan banyaknya pasien meninggal itu di hari ke 4 sampai ke 6 Waktu demamnya turun ini Kemudian ketika fase ini sudah selesai Maka demamnya akan naik lagi Tapi tidak sampai setinggi yang di awal tadi Dan ini adalah fase penyembuhan Biasanya pasien sudah baik-baik saja pada fase ini Kemudian gejalanya selain demam itu ada Kayak nyeri otot Nyeri sendi Dan juga merasakan pegel-pegel Kemudian ada juga sakit perut Pusing Nyeri di bagian mata belakang Terus ada ruang merah Yang khas itu ruang merah Kemudian ada juga gejala yang seperti diare Perbedaannya adalah Ketika demam yang Vulu kan juga bisa bikin demam ya Atau mencret juga bisa bikin demam Tapi kalau pada pasien DPD ini Demamnya itu bikin sampai lemes Sangat lemes Oh jadi kayak gak semangat Ya semangat Bedanya seperti itu Dan kalau DPD itu gak ada batuk Gak ada diare Jadi kalau misalnya demam tinggi Gak ada batuk Gak ada diare Itu kemungkinan besar bisa DPD Bisa DPD ya Ya begitu Itu juga hampir sama dengan gejala tipis gak sih dok? Juga kayak gitu juga Ya lemes juga kan Beda Kalau tipis itu demamnya Dari awal itu gak tinggi Jadi demam awalnya itu Agak rendah Terus lama-lama naik Naik-naik sampai seminggu Baru tinggi dan lemes Tapi kalau DPD ini Hari pertama demam langsung tinggi Langsung tinggi ya dok? Ya gitu Sekonyong-konyong gitu ya? Sekonyong Tau-tau tinggi gitu aja Kalau DPD gitu Kalau ini ada Itu gak dok? Masa fase Nanti tuh demamnya tinggi Kemudian turun tinggi lagi Gitu gak? Ya itu tadi Jadi waktu naiknya itu Waktu 3 hari pertama itu tinggi Oh 3 hari pertama ya Kemudian waktu Hari keempat sampai ke enam demam itu Turun Nah waktu demamnya turun Itu yang justru berbahaya Justru berbahaya ya Berarti ini untuk penanganannya itu Harus secepatnya Atau bagaimana dok? Atau ada penanganan pertama dulu nih Sebelum ke dokter? Kalau penanganan Yang secepatnya ya Jadi waktu 3 hari pertama Yang bisa dilakukan itu Cuma memberikan cairan Cairan yang cukup ya Minum ya mungkin Minum Seperti elektrolit Elektrolit ya Gak boleh disebut merek ya Elektrolit yang botolan Yang bisa dijual itu Kemudian air kelapa juga bagus Kemudian air jambu Jus jambu Jus jambu ya? Jus jambu itu juga bagus Jambu merah ya dok ya? Ya Tapi kalau misalnya diberi makan Kok gak bisa? Banyak Atau dikirim minum itu Muntah terus Nah itu baru bawa ke rumah sakit aja Oh gitu ya? Atau ada tanda lain Tanda Warning sign namanya Itu tanda bahaya yang emang Kondisi apapun itu harus Segera dibawa ke rumah sakit Seperti Nyeri perut hebat Terus muntahnya banyak Terus ada pendarahan Misalnya mimisan Atau BAB berdarah Atau muntah darah Kemudian Tangan dan kaki Dipegang kok dingin Itu langsung dibawa ke rumah sakit Ke rumah sakit ya Bukan ke puskesmas Karena di rumah sakit Ke rumah sakit ya? Ya Kalau di puskesmas Fasilitasnya kurang Iya Begitu ya Jadi udah kita ketahui Bahwa ini diakibatkan oleh nyamuk ya Jadi memang harus Benar-benar berhati-hati ya Dokter ya Tentang nyamuk ini ya Ini biasanya nyamuknya Berada di area apa Terus biasanya kan Kalau nyamuk tuh Ada jam-jamannya ya dok ya Kalau DBD tuh Biasanya jam pagi Atau jam sore Atau bagaimana nih Dokter Jadi nyamuk itu Punya dua shift ya Nyamuk DBD ini Shift-shiftan ya Shift-shiftan ya Dokter shift-shiftan juga enggak? Oh saya kalau paskesmas Pagi terus Pagi terus Sif-sifan nih Pagi sama sore Paginya itu Puncaknya itu jam 9-10 Nah sorenya itu jam 4-5 sore Paling sering itu Ngiginya jam segitu Jam-jam pagi sama sore ya dok ya Jam pagi sampai sore Iya gitu Terus kalau Bisa terbangnya itu DPD itu bisa terbang Sejauh 200 meter Jadi kalau misalnya Ada kasus DPD Di satu rumah Itu divokingnya itu Harus sejauh radius 200 meter 200 meteran ya Iya gitu Terus Tingginya itu bisa terbang Setinggi 15 sampai 20 meter Jadi gedung yang Tingginya kurang dari itu Itu tidak aman dari Nyamuk Dari nyamuk ya Yang aman Yang tingginya itu Di atas 20 meter Gitu ya Sobih citarah Oke Dokter Ray Penjelasannya sangat luar biasa sekali Dan Tentunya ini juga menjadi Pelajaran juga Buat kita semuanya dok ya Untuk lebih banyak hati-hati Kemudian tingkat kebersihan Juga penting ya dok ya Iya betul Oke Sobih citarah Kita masih bersama Dokter Ray Septian Tindak Masih bahas tentang Demam berdarah ya Dan ini sebelum Kita lanjut lagi Untuk pagi hari ini Kita Ada satu yang spesial juga nih dok ya Kita bersama Nisin Dokter biasanya Ini ya Ngemil-ngemilnya Nisin juga ya Iya Waktar Nisin Nisin Budi Butter Cookies Nisin Aklis Big Crackers Sampai nanti jam 11 siang Jadi Di spesial talk suar ini Kita bersama Nisin Jadi jangan kemana-mana Ternyata nikmat Waktar Nisin Waktar Nisin Dari Nisin 98 Poin 8 Citra FM Wonosobo Ya Sobih citarah Lanjut lagi ya Kita masih bersama Dokter Ray Septian Dari posis Masyatu Wonosobo Kita masih di TTS Tanya tenaga kesehatan Dan untuk Sobih citarah Dimanapun anda berada Tanpa terkecuali Yang sedang mendengarkan juga Via streaming Di jugjastreamers.com Dimanapun anda berada Selamat pagi Selamat bergabung Bersama kita berdua Ada dikit juga ada Dokter Ray Dan ini kita masih Membahas sesuatu yang Ini sebenarnya penting sekali ya Dok ya Dibahas ya Karena memang Kadang gak tau ya Ini gejala tuh Ternyata DB Padahal tuh DB tuh Sangat mematikan ya Oke ini untuk Untuk demam berdara sendiri Ini bisa menyerang Siapa aja ya dok ya Dari kecil sampai dewasa Atau bagaimana Oh ya DBD ini menyerang Bisa semuanya Segala usia ya Dari kecil sampai dewasa Tapi yang paling berbahaya itu Menyerang anak-anak Menyerang anak-anak Iya Karena anak-anak itu Sistemnya belum terlalu Apa ya Belum matang Sistem kebalan tubuhnya ya Sistem kebalan tubuhnya Belum terlalu matang Jadi India lebih berbahaya Ketika menyerang anak-anak Oke nah jika Menyerang anak-anak Dok ini kan Kalau anak-anak itu kan Masih diem gitu kan Terusan apa namanya Mungkin cuma nangis mereka Kadang orang tua Gak mudeng nih Ini karena DB Apakah gejala DB ini DB pada anak Sama dengan pada orang dewasa Atau bagaimana dok Kurang lebih sama ya Cuma bedanya ya itu Kalau anak kan gak bisa ngomong ya Iya itu Kurang lebih sama Intinya kalau anak ibu Atau bapak sekalian itu Demam Tiba-tiba tinggi Waktu hari pertama Terus lemes Rewel Gak ada batuk Gak ada diare Tapi panas ya Tapi panas Itu lebih baik Bawa ke rumah sakit aja Langsung bawa ke rumah sakit ya dok ya Untuk apa namanya Petolongan pertama Tadi bisa dikasih Apa namanya Cairan gitu ya Iya cairan Juga diberikan dulu Pertama kali Tapi kalau misalnya gak kuat Minum Langsung aja bawa ke Fasilitas kesehatan Jadi anak-anak ya dok ya Jadi memang harus Di tangan nih gitu ya Oke gitu ya Sobih istra Iya dok Untuk DB sendiri Kalau misalnya udah kena ya Ini bisa Bisa kena lagi Atau udah kebal nih dok Oh ya Jadi Virus Virus DBD ini kan ada 4 jenis ya Ada 4 serotipe Jadi kalau misalnya kita kena salah satu Kita mungkin kebal sama yang satu itu Tapi kalau kena serotipe yang lain Kita gak kebal Justru akan lebih parah Di yang keduanya itu Jadi hati-hati Kalau misalnya kita pernah Kena DBD sekali Biasanya yang kedua itu Kita Itu Kenanya itu bahkan lebih parah lagi Karena ada Ya ini teorinya agak panjang ya Intinya adalah Kalau kita kena kedua kalinya itu Biasanya lebih parah Oh lebih parah ya dok Iya Dan kita bisa kena lagi Biasanya kalau misalnya orang kena Misalnya Misalnya virus kalau udah kena satu Biasanya agak kebal gitu Ini malah tambah parah ya dok ya Iya Itu namanya apa ya Kayak semacam Hipersensitifitas gitu Dalam si Dalam ilmu imunologi Iya Oke jadi ini Nyamuk Antara satu nyamuk itu Nanti bisa menularkan ke yang lain gitu ya dok ya Nyamuk menularkan enggak Ke yang lain Tapi ke keturunannya malah Ke telurnya Oh ke telurnya Oh jintik-jintiknya itu ya dok ya Iya Jadi nyamuk itu Dapet virusnya Justru dari manusia Ketika kita ada pasien DBD Dia tergigik nyamuk sehat Tapi nyamuknya Species Aedes aegypti Dia Nyamuknya akan terinfeksi Terinfeksi virus dengi Dan infeksi virus itu Akan terbawa sampai ke telurnya Jadi telurnya menetas itu Langsung Langsung punya Kekuatan keturunan DBD Oh gitu ya dok ya Jadi seperti itu ya sobe Citra Riki juga baru paham nih ternyata Penularannya itu seperti itu Jadi untuk orang yang Kena DB gitu ya dok ya Digigit nyamuk Itu langsung menularkan nyamuknya itu Iya gitu Kemudian Itu nanti keturunannya Yang dimana jintik-jintiknya itu ya dok ya Makanya ada 3M ya Iya betul Ada 3M Menguras, mengiram dan mengubur gitu ya Betul Nah ini Makanya kalau misalnya Ada gendangan-gendangan Ini biasanya ada Nyamuk yang bertelur disitu ya dok ya Iya betul Makanya langsung dibersihkan gitu ya Iya betul Oke gitu ya sobe Asitra Iya dok Apakah untuk yang Keterkena DB ini Harus cek darah atau bagaimana Untuk Untuk Mengetahui gitu loh Oh ya Misalnya ada orang yang Dia tuh demamnya tinggi Demam gitu kan Selama 3 hari Terus Dia langsung cek darah atau bagaimana Oh ya Langkah pertama adalah Kunjungi fasilitas kesehatan Dan bertempurlah dengan tenaga kesehatan di sana Dokter nanti Dokter akan memeriksa Apakah ini mengarah ke DB atau bukan Dan apakah perlu Atau tidaknya Dicek darah Tapi pada umumnya Dengan gejala yang seperti tadi Itu Harusnya perlu dicek darah ya Jadi kalau bisa Kalau bapak ibu mencurigai Anaknya atau ibu itu DB Segeralah ke fasilitas kesehatan Yang punya kemampuan untuk Laboratoriumnya Jadi kalian Dicek darah di sana Seperti itu Oh gitu ya dok Kan soalnya ada juga orang yang Misalnya dia terkena DB Tapi masih kuat gitu dok Misalnya gitu Jadi Biar gak nular gitu Langsung cek darah aja mungkin ya Kalau misalnya panasnya seperti itu ya Panas sampai 3 hari Intinya ke dokter dulu Nanti dokter yang menyarankan Perlu atau tidak gitu Oh gitu ya Oke dok Ini untuk Yang penting juga nih Misalnya ada ibu hamil nih Kemudian Ataupun ibu menyusui Terkena DB dok Ini bisa nular ke Bayinya gak dong Oh ya Kalau virus DBD ini Ke susu Tidak menular ya Kecuali Ibu yang DBD itu Kegit nyamuk Terus nyamuknya Kegit ke anaknya Nah itu baru bisa nular Jadi kalau air susu gak nular ya Air susu gak nular Iya itu pengetahuan baru lagi ya Sobbi Citra Untuk kita semuanya Oke Kita jadikan dulu dok ya Untuk Sobbi Citra Tetap stay tune Sampai nanti jam 11 siang aja Masih bersama Riki Bibisana Dan kita masih bersama Dr. Ray Di TTS Tanya tenaga kesehatan Dan ingat Kita masih bersama Nisin ya Sobbi Citra Ada Nisin Monday Butter Cookies Ada Nisin Walensus Ada Nisin Crispy Crackers Ini cocok sekali untuk Anda Apalagi Mau menjelang puasa Menjelang lebaran ya Ini yang butuh Kue-kue lebaran Bisa Dengan Nisin ya Oke Ini dia Nisin Di sajian Spesial Talk Sobbi Citra Bersama Puskas Masatu Walensus Puskas Masatu Diskuit yang paling lezat Bergesi dan terbaik untuk semua Bunde Butter Cookies Pilihan yang tempat Bunde Butter Cookies Untuk kita semua Bunde Butter Cookies Rasa sempurna Bunde Butter Cookies Lebih fes Lebih terjamin munculnya Sembilan delapan Sembilan delapan Poin delapan Citra Efek Bonosong Walensus Yo ayo ayo Makan Nisin Walensus Wangi lembut dan dengar Oh oh Ayo rame-rame Makan Nisin Walensus Ayo makan berbagi rasa Dengan Nisin Walensus Ayo makan Nisin Walensus Paling Renyah Dan nikmah Yo ayo ayo Nisin Walensus Asyik Ternyata nikmah Walensus Dari Nisin Terima Titra Efek Monosong Bo терес Terima Meng�vin Tidak Dari Terima kasih telah menonton 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 Cidra FM Cidra FM Demam berdarah Terima kasih telah menonton Ayo Citra FM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Beberapa Terima kasih telah menonton 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 Tadi Sebenarnya Terima kasih telah menonton Banyak testimonian Terima kasih telah menonton Pertama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tadi Tadi Terima kasih telah menonton Tadi 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 Terima kasih telah menonton! 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 gak ada diare itu ke rumah sakit aja atau ke puskesmas karena bisa jadi kemungkinan besar itu DPD gitu, dan ini perlu diketahui juga ya, obat DPD itu tidak ada, obat DPD itu tidak ada, jadi pasien yang dibawa ke rumah sakit itu cuma dipantau dan diberi cairan lewat infus jadi catat laksana utamanya itu adalah memberikan cairan dan memantau, cuma itu jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu atau semuanya kalau sakit DPD dirawat di rumah, itu ya, obatnya ya itu tadi, cuma dikasih cairan dan dipantau, gitu aja cukup dong? cukup, saya rasa itu terima kasih dokter, udah hari ke Citra FM, dokter juga semoga selalu sehat dan selamat beraktivitas kembali untuk masyarakat oke, dan kita nantikan lagi Sobaya Cita TTS setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 siang, jadi hari ini cukup sampai sekian, dan sampai jumpa lagi untuk minggu depan saya Riki Bibisana pamit dokternya juga pamit kipu Ano Sobaya Asri forever Wassalamualaikum Anak Ayah Bu Badan Lani kok panas ya? Sudah ibu kompres dan beri parasetamok juga banyak minum air kalau panasnya gak turun juga kita harus segera ke dokter, Bu Lani Demam berdarah Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat segera periksakan penderita ke klinik atau puskesmas terdekat begitu timbul gejalanya penderita harus dirawat di ruang khusus untuk mencegah penyebaran DBD oleh nyamuk untuk mencegah demam berdarah mulailah laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat melakukan 3M+, menguras bak atau menaburi abate menutup penampungan air membuang dan mengubur barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk Setiap ini disampaikan oleh Radio Citra FM Lona Sobuk